Selamat menikmati Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Youtubenya Canggenal Dan hari ini gue kedatangan konsumen yang luar biasa ya Baru teleponan WA-an Enggak lama, langsung dateng Bro, namanya siapa? Namanya Ilham Tapi di WA namanya Ronald Itu doang apa? WA iseng doang? WA iseng? Iya Baru banget WA Jam berapa tadi di WA-an bro? Jam sebelasan Jam sebelasan ya? Dan ini jam 3 ya? Sengah 3 Gue pikir orang iseng aja nanya-nanya Bang, X-Mac T-Mac ready nggak? katanya Gue bilang ada sisa satu Nah, dia langsung dateng Bro, asli mana? Asli Jakarta, tapi suka ke Bangka Sering ke Bangka Aslinya Bangka? Iya, isli Bangka Oke ya? Iya, keren Ngerti bahasa Bangka nggak nih? Kurang, kurang Kurang? Mama yang Bangka? Iya Istri Bangka? Bangka, Bangka istri Oh, istri Bangka Oke, bro umur berapa? Umur 24 Masih muda? Masih Istri satu? Satu Satu Istri asli Bangka ya? Asli ya Nah, ini istrinya Den Dia jadi dateng sekeluarga Den Kasih lihat aja Jadi Om Ilham Di WA-nya namanya Ronald Baru WA Nggak lama Karena unitnya ini doang yang ready Oh, lu udah kemana aja, bro? Udah nanya dua dealer Dua dealer? Sesuai omongan dia Sesuai omongan? Ada dua abad Ada dua dealer Oke, udah dua dealer Dan akhirnya lu dapet disini Iya Kenapa lu pilih X-Mac T-Mac? Karena Ya, ngeliatnya bagus sih Enak Tadi dicoba juga enak banget sih Kelihatan Fiturnya juga bagus kan? Kelihatannya gede Tapi kalau di jalan Kelihatannya bener Tapi udah dibawa Udah enak Enggak Nyangka bakal seberat sih Enak banget Pas udah di jalan Iya, karena gue aja tinggi segini Nyampe, bro Iya Maksain Kirain juga gak nyampe tadi Pas didudukin Ternyata nyampe ya Oke X-Mac T-Mac Lu udah pelajarin Belum di Youtube? Beberapa doang sih Dikit sih soal ini Iya Soal apanya? Teknologinya ini Teknologi Yang full TRT-nya ini Full TRT ya? Iya Nah ini udah full TRT Temen-temen bisa lihat sendiri Ada GPS-nya? Ada GPS-nya iya Terus apalagi bro Yang lu pelajarin Tentang X-Mac T-Mac? Bagasinya gede Tentu Joknya bagus ya? Iya Beda sama yang biasanya Beda sama yang biasa? Udah ada standarannya juga Kayaknya lebih asik Kalau lu naikin di Bandung ini Yang tadi Punya gue lu taikin Lebih ada ganjelnya Karena ini selisihnya Bisa sampai 4 jutaan bro Iya Sama yang X-Mac standar Tadi lu udah nyoba sama istri? Udah Enak sih Enak banget feeling Tapi sebelumnya Pernah nyoba X-Mac gak? Belum Dulu Cuman punya PCX doang sih PCX? Belum ada Apa? Belum Belum pernah nyoba punya temen apa gitu bos? Belum Belum Tapi memang pengen aja dulu Naksir gitu Ngeliat kan? Asik ya? Gede gitu Karena pernah ngeliat orang mungkin di jalan Iya Sering sih Sering? Naksir aja gitu Naksir Ternyata coba enak juga Enak kan? Karena ya aslinya Kalau lu tau gak konsumsi bahan bakarnya Per liternya berapa ini? Kurang tau deh Berapa ini? Kurang lebih 1 liter itu bisa sampai 40 sih ya Tapi tergantung tracknya lagi ya Tergantung tracknya Tergantung tracknya Gua nyampe 40 bro 40 ya? Dan saran gue kalau mau yang Biar lumayan irit Jadi kalau bensinnya udah mau nyampe setengah nih Iya Isi lagi pool Kalau bisa pool aja terus Ini kapasitas tangki nya berapa? Kapasitas tangki nya berapa Den? 13 13 13 liter Berarti kalau isi sel Bisa 400 ya? Enggak maksudnya kalau jarak bisa 400 kebiya? 40 40 Ya kan 1 per 40 lah Iya Berarti bisa ratusan kilo ya? Kayaknya sampai Jogja tuh 400 kilo 400 kilo lumayan lah Jogja ya? Jauh lah Kita ke Bandung aja kan Pego Bandung Pego Pernah touring naik motor? Belum 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 Oke bro selain PCX sebelum punya X-Mac apa lagi? Ada pario sih di rumah itu kan buat harian aja sih Buat harian Ya pengen ada lah motor yang kayak Ya ada motor bagusnya gitu kan Oh iya Nanti teman-teman udah paham ya Motor bagus Yang di bawah-bawahnya emang motor-motor buat harian kali ya Kalau ini kan buat kayak Pride nya dapet ya 250 cc 250 cc Enak juga kan tadi Istri juga kirain Enak Tadi duduknya ternyata enak Enak lah Kalau udah punya sih Semuanya jadi enak Bro ilham Gue rasa itu aja Gokil men Jum sebelasan WA Terus nanya-nanya Barangnya Radio Pekaga Gue pikir bercanda Ternyata Dateng Beli Bayar cash Dan tadi lu udah gue kasih liat di awal itu SPK nya Dan emang ini Yama X-Mac Tehmark Perbedaannya dengan yang standar Yang teman-teman bisa tau Disini ada pasti logo Tehmark nya Ya Terus ditambah juga di Pijakan kakinya ada Aksesoris ya bro Ya Hand grip nya Teman-teman bisa liat hand grip nya Ada Beda sama yang Biasa Ada hand grip nya Ada X-Mac Terus ditambah disini Ada juga Busa-busanya Apa Bulu-bulunya ya Bahan-bahan yang bagus Dan yang paling mencolok adalah Si Lu bisa liat jok nya sendiri Asik banget bro Beda Ya Bagus banget lah Nah pokoknya kurang lebih nih Kalau sama yang X-Mac biasa Selisihnya sampai 4 jutaan tuh Itu yang gue tau Nah Di antara Kelebihannya itu aja sih Kalau masalah fitur Gak ada jauh bedanya Ya Sama aja semuanya Poinnya Yang gue mau sampein nih Harga 71.750.000 71.750.000 Untuk OTR Jakarta Dan barangnya dikit banget Dan kebetulan Masih lahan salah satu Orang Yang beruntung banget Udah bisa beli motor ini Beli cash Jam 11 Gak pake aping-aping Nah gue kasih tau juga Nah kita lagi ada di Salah satu dealer Di daerah Jakarta Selatan Ini di Taman Makam Pahlawan Kalibata ya Dan lu bisa liat sendiri Kalau lu mau beli motor disini Lu gak pake aping-aping Gak pake aping-aping Biasanya kan barang yang susah Itu aping-aping Mas Ilham langsung ngerasain Gak pake aping-aping Tadi NMAX saya ada nanya Yang full tadi Kena up 175 Dimana? Di salah satu dealer lah ya Di salah satu dealer lah Wah tuh Lu kena aping sampai Kena up 175 Senen ready katanya Kena up 175 Iya NMAX yang tipe apa bro? Yang tinggi Paling tinggi tuh Oh NMAX Tema Kultimate Ini gak sih real Tadi Sesuai di website Sesuai semua sih Oke Artinya sesuai OTR Jakarta Gak berubah-berubah Gak berubah-ubah Seneng ya? Ya seneng lah Kalau gak Ini kan Ada kan kita kendaraan Kan gak mungkin naik ya Ya masa Harus ada yang sejajar Harganya kenapa Harus dibedain-bedain Nah Kalau apa Lu jualnya Gak pake harga Yang pabrik ya kan Mantap Thank you Mas Ilham Sekali lagi Terima kasih Motornya mau dikirim Sore ini Dan gue rasa itu aja Yang mau kita sampein Mudah-mudahan bermanfaat Dan kalau lu mau beli motor Coba cari dealer Yang gak pake Up harga Misalnya harganya 71 750 Ya Bayangnya segitu Bukan 71 750 Plus 1.700.000 Atau berapa Dan ini Barangnya semuanya ready Di Yamaha Sumber Mas Motor Dan kirimannya Keseluruh wilayah Jabodetabek Kurang lebih gitu aja Wilayah Topik Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh posterior Barangnya Terima kasih